Halo kembali lagi bersama ASR Agus pada kesempatan hari ini saya bakal mengasih tahu tutorial lagi yaitu cara menginstal Windows XP2 atau bisa dibilang juga singkatan dari SP2 yaitu paket layanan 2 atau service 2 yang operasi sistemnya Windows yang terbaru dari paketan layanan 1 atau SP1 dari Windows XP tersebut jadi sebelum membahasnya kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu dan yang baru hampir ke channel ini kalian juga bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya lanjut jadi maka dari itu saya disini ingin mengasih tahu cara menginstal Windows XP2 tersebut bila kalian belum mau punya Windowsnya kalian bisa mendownload Windows XP2 tersebut melalui deskripsi box video saya yang ini berada di bawah sini dan bila kalau kalian belum membuat flash disk bootable nya kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya yang membuat bootable Windows atau juga bisa kalian klik tester yang ada di di pojol kanan atas sini Oke maka dari itu jika sudah siap semuanya kita langsung saja ke tahap trialnya pertama-tama kalian siapkan flash disk kalian yang sudah ada sistem operasi Windowsnya lalu kalian tancapkan flash disk sistem operasi Windows ke komputer atau laptop kalian lalu yang kedua kalian bisa nyalakan komputer kalian dan yang ketiga kalian masuk ke bios dengan cara menekan F2 jadi tidak semua masuk ke menu BIOS dengan menekan F2 karena setiap motherboard masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda ada juga menekan F1 ada yang menekan F2 atau F10 Dell atau SC jadi itu tergantung motherboard yang kalian gunakan jika sudah masuk di menu BIOS saya ingin mengasih tahu ke kalian kalau menu BIOS itu tampilannya berbeda-beda karena setiap brand atau merek tampilannya berbeda-beda dan caranya pun berbeda-beda tetapi isinya sama lanjut langsung kalian cari menu ke boot pilih boot pada bagian atas pilih flash disk sanding dibuat Windows Pro Table di sini nama flash disk saya yang sudah diproteksi yaitu Sandex cara menekan ke atas caranya dengan F6 yaitu ke atas dan sebaliknya tekan F5 ke bawah lalu exit atau keluar ketika bertulisan USB Anda menekan spasi atau enter tekan enter di keyboard lalu Anda tekan F8 pada keyboard selanjutnya Anda tekan ISC pada keyboard karena Windows tidak ada masalah oke nah kalian tinggal tekan lagi D di keyboard kemudian Anda tekan C pada keyboard jika sudah memilih format 4 Anda tinggal tekan enter di keyboard kemudian tekan F pada keyboard selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pada tampilan menu ini kalian klik saja next eh sebelumnya kalian custom dulu nah kalian di sini pilih Inggris ya kalian ganti karena saya orang Indonesia kita pilih Indonesia lalu kalian pilih lagi United nya kalian ganti menjadi biara Indonesia nah kalian gulil kalian pilih Indonesia nah kalian klik language atau bahasa disini tidak usah kalian setting dan disini advance kalian ganti menjadi Indonesia ya lalu kalian gulir ke bawah ampli dan oke jika sudah kalian next nah disini suruh untuk mengisi name atau nama sini saya kasih nama saya ya lalu kalian next jika sudah nah pada tampilan ini kunci produk di jendela ini anda di kolom deskripsi di bawah video ini saya sudah mengetrakan kunci produknya juga sudah dimasukkan kalian next saja lalu sini kalian next dan kalian ganti selesannya ya memang waktu Bangkok ya Bangkok Jakarta Hanoi kalian cari jika sudah kalian pilih next sini kalian tunggu lagi sebentar nah pada menu tampilan ini kalian pilih typical setting jika sudah memilih typical setting kalian next dan disini tampilan berikutnya kalian next aja ya Nah kalian tunggu loading sebentar hai hai selamat menikmati Nah, dan sekarang sudah terinstall Windows XP Oke, baik teman-teman, itu tadi cara menginstal Windows XP 2 atau Windows XP 2 Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan Dan tentunya, bila ada pertanyaan dari kalian Kalian bisa komen di kolom komentar Dan bila bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan share ke social media yang kalian punya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!